Tenang, biar nggak penasaran, aku udah punya list 7 influencer populer di Indonesia dengan tarif fantastis Tarif Fantastis Hai, The Zinata is come back, welcome to new video Siapa di antara kalian suka banget main sosial media kayak misalkan Instagram, Facebook, TikTok, like dan yang lain-lain deh Kayak aku juga sering mainnya di Instagram, kalian juga gitu kan Karena kenapa ya, asik gitu kan ngeliat foto-foto yang unik, yang lucu, yang video-video menarik Dan juga yang bisa kepoin orang juga, sekalian ngegosip sih Ngomongin social media, social media tuh lagi hype banget sekarang Karena kenapa ya, kayak orang tuh perlu informasinya lebih akurat dan tepat Jadi banyak orang kepo searching-searching, nggak cuma di Google tapi di media sosial Yaitu misalkan Twitter, Instagram, dan juga yang lain-lain Misalkan ini kayak buat pendukung kayak hiburan gitu Tapi nggak heran juga, buat saat ini social media itu menjadi lahan bisnis baru Nah, selebgram dan juga influencer itu menjadi profesi baru di kalangan Minelial Meskipun remeh, seperti rempah-rempe, tapi nikmat Karena kenapa dari profesi sebagai selebgram atau influencer ini bisa menghasilkan per hari itu puluhan juta Ngebayangin gimana ya, profesi selebgram dan influencer itu sehari aja puluhan juta Dan itu bisa membangangkan orang tua ya, nggak sih membangangkan orang tua kita Sebulan aja bisa umroh dan keliling dunia dong, ngebayangin aja kan Kualitas dari influencer ini menjadi wadah menarik untuk mempromosikan dari online shop maupun brand Nah, tentunya para influencer ini tak ragu memasang tarif yang fantastis untuk mempromosikan brand maupun online shop di social media mereka Tenang, aku udah punya list 7 influencer populer di Indonesia dengan tarif fantastis puluhan juta per hari Dalam satu kali post story dalam durasi waktu 24 jam saja Wow, ini puluhan juta dalam satu kali post Instagram story Yang durasi waktunya itu cuma 24 jam 24 jam satu kali post puluhan juta Oh my God Juta Oh my God Nah, biasanya satu kali post story ini disebut atau dikenal juga dengan paid promote atau biasa disebutnya pepe Nah, untuk tarif story ini aku akan mulai dari tarif terendah dulu Jadi kalian stay tune biar nggak penasaran Tunggu-tunggu, untuk lanjut ke kontennya, kalian bantuin aku dong untuk subscribe YouTube channel aku di Desi Inata Juga follow insta daily aku di Desi Inata Karena disitu ada segudang insta daily aku setiap harinya Yang pertama ini adalah beauty influencer yang merambah ke dunia food influencer Nah, influencer ini memasang tarif sekitar 650 ribu per story Dengan followernya itu kurang lebih 1 juta Dan menurut aku tuh ini lumayan murah dan terjangkau Karena pengikutnya sudah 1 juta Dengan harga storynya itu cuma 650 ribu rupiah Hmm, gimana menurut kalian? Yang kedua ada influencer cantik, enerjik dan juga seksi Hmm, tapi bukan aku, tenang, bukan aku ya Nah, bukan aku, kalian jangan mengira ini aku, bukan, bukan Karena aku belum sampai segitu Aku kepedean Jadi ini influencer yang cukup menarik perhatian Kaum lelaki dan kaum wanita juga kayak aku Karena aku suka hal pengen kayak dia gitu Karena dia cantik, seksi dan bikin wow gitu Tentang tarif yang diberikan dari influencer ini sekitar 1-1,5 juta per story Nah, yang ketiga ini adalah content creator yang lucu, ngakak, aduh Menginspirasi dalam setiap konten-kontennya dan selalu menghibur di media sosial Dan jangan salah nih, content creator ini juga dalam setiap kontennya selalu mengedukasi Dan sangat relate untuk semua kalangan umur Nah, content creator ini memasang ketaris sekitar 2,9 juta per story Hmm, hampir 3 juta story aja Hmm, nah yang keempat ini adalah content creator lucu juga Tapi gak kalah lucu sama yang ketiga Karena ini, content creator ini suka jadi bahan kompilasi dari beberapa aplikasi Tentang tarif yang diberikan dari si influencer ini Sekitar 3 juta sampai dengan 7,5 juta Cukup wow ya Hmm, kalau tarifnya segitu aja Satu hari 7 juta cukup beli apa ya kira-kira Beli sepatu bilensiaga kayaknya cukup ya Atau coach Nah, yang kelima ini adalah influencer muda, bakat, dan cantik Hmm, rentan tarif yang diberikan itu sekitar 10 juta per story Wow, 10 juta per story guys Aduh aku udah gak ngebayangin lagi ya Makin lama makin naik gitu ya, makin mahal Oh my god Hmm, mendekati ketujuh ini adalah top 6 Haa, influencer yang berhijab, cantik, dan inspiratif ya kan Aku juga sangat suka banget sama influencer ini Tentang tarif yang diberikan sekitar 8,5 juta sampai 12,5 juta per posting Instagram story Oh my god Uh, aku tuh mesti gak bisa nafas dengerin ya Ini adalah influencer yang terakhir nomor 7 yang paling-paling-paling super muahal Nah, influencer ini termasuk dari kalangan artis yang viral Sekali postnya Instagram memasang tarif yang cukup Hmm, cukup nekat dan berani banget ya kan Karena pengikutnya juga banyak Followernya yaitu sekitar 15 juta per story Oh my god 15 juta per story Bentar-bentar guys Kamu jangan nahan dulu buat mikirnya gimana-gimana Aku juga lagi mau ngebayangin itu 15 juta per hari gimana ya 24 jam Hmm, mahal banget Aduh Well, menurut aku untuk tarif dari content creator tadi Menurut aku sangat pantas Dan itu berkualitas dari personal branding mereka Kita bakal terenyuh Kenapa bisa ya? Influencer ini bayarannya mahal banget Sampai cuma niklanin doang 24 jam Se-wow gitu Ya, gak heran juga ya kan Karena mereka juga punya personal dan kualitas branding yang gak perlu diragukan lagi Ya, pengalaman aku sebagai content creator Untuk membuat content-content itu gak mudah guys Karena content bilang gampang untuk menjadi content creator Karena karena susah membangun image di social media itu sangatlah sulit Ya kan Yang pertama Kamu perlu namanya kreativitas Sudah gitu content-contentnya edukatif Meninspiratif Dan sangat relax dengan kehidupan sehari-hari Terus disamping itu Kamu juga perlu effort yang Tahan banting untuk malu Ya, kan semua orang tuh berani untuk malu Karena untuk menahan malu di social media itu Tahan banting guys Kadang-kadang aku aja untuk tahan malu buat dihadapan orang yang berdua aja Aku suka minder Gimana di social media ditonton kontennya puluhan juta orang Bahkan seluruh Indonesia sampai seluruh dunia Gak mungkin juga kan Kalau misalnya kita bikin konten Cuma di social media doang kita gak berinteraksi Buat di dunia nyata secara langsung Buat meet and greet Kolaborasi temen-temen content creator lainnya gitu Sebagai content creator memang punya kualitas dan kreativitas yang sangat wow Saya gak sesedih mendengar tarif yang super wow tadi Karena aku juga sebagai content creator mempunyai pasang tarif yang cukup terjangkau Buat temen-temen yang mau collab sama aku Dan juga mau mungkin endorse Atau juga provide promote Silahkan let me know kalian bisa email aku Atau juga kalian bisa DM aku Ya kan aku bisa bantu promosiin Nah itu dia tarif 7 influencer top populer di Indonesia Yang tarifnya cukup fantastis Oke see you next video and bye Jangan lupa kalau kalian mau collab sama aku Silahkan hubungin via DM Instagram aku Atau juga via email Karena aku pas respon banget loh